Kabar perselingkuhan Virgaun masih panas beredar di media, kini kasus tersebut merambat kerana hukum. Wanita yang diduga selingkuhan Virgaun yakni Tenri Ajeng Anissa angkat bicara, ia membantah tudingan perselingkuhan dirinya dengan Virgaun. Pihak Tenri juga secara resmi melayangkan somasi terbuka-terbuka kepada Virgaun dan Inara Rusli. Milano Lubis mengatakan bahwa seolah-olah kliennya merupakan pelakor dan menjadi akar permasalahan rumah tangga Virgaun dan Inara. Dengan somasi ini, pihak Tenri berharap agar Virgaun dan Inara Rusli meminta maaf, dalam kesempatan itu, Tenri langsung membantah dan menyebut bahwa dia dan Virgaun hanya berteman. Sebelumnya, Inara diketahui mengunggah beragam bukti percakapan hingga bukti transfer dugaan perselingkuhan suaminya yang terjadi sejak 2021. Terlihat, jumlah uang yang diduga ditransfer Virgaun kepada wanita lain totalnya mencapai Rp 181 juta mulai dari Juli 2021 hingga Agustus 2022.